Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Zidnagrofarm Ya, kembali bersama saya, Paris Pada kali ini, kita persiapan mau check-in Jadi jadwalnya sih jam 9 Ini pada saat ini Sudah pukul 9 Lewat, mungkin mundur 1 jam Mungkin ya, terlambat 1 jam Jadi Sini sudah brooding, sudah disiapkan Itu tirai juga sudah Tirai hot lab Tirai hot labnya belum Ini pemanas Suhu saat ini 30 Di termostat pemanas Ini kita buat Supaya Segera 3-3 Jadi makanya itu Settingannya 44 Pemanas Pemanas dinyalakan kurang lebih sudah setengah jam Jadi tadi suhu di termostat Heaternya itu sekitar 30 Jadi kurang lebih sama Mungkin selisih 1 derajat Jadi ini Kita mau check-in Perdana Koran Ini korannya kurang ya Jadi pakai karung Terus Saya Ada kesalahan fatal sebenarnya Jadi teman-teman nanti yang mau Apa Check-in juga Harus dipersiapkan Galon airnya ya Ini saya galon airnya Tidak punya Nah itu Jadi ini Tempat makannya Nanti difungsikan buat Minum juga Gitu Ini Nipel-nipel minumnya Nanti perlu dikasih dextrose Di bawah ini Dibuat Empat sekatnya Satu Dua Tiga Empat Ini Menghadap utara selatan Karena pertimbangan Karena tidak ada galon minum itu ya Jadi supaya nipelnya kebagian banyak Cuman tetap banyak Jadi di bawah ini Tujuh ribu Di atas Tujuh ribu Dibagi empat Empat sekat ya Tujuh ribu Tujuh ribu Empat Tujuh ribu Nah ini Tujuh ribunya Ini dibagi Satu Dua Tiga Empat Itu ya Ini masih Persiapan Di atas Oke Ini kita Tunggu aja ya Sampai Teruk Dua teman Melanjutkan lagi Ini ternyata Masih belum datang Teruk Dua Danya Ini Sambil Cerita-cerita sedikit ya Terkait Cikin Perdana ini Jadi ini Luar biasa Emang Di bulan Ramadan ini Cobaannya Jadi Udah Memang kondisinya Di tengah Corona Ya Jadi sebenarnya Jadwal cikinnya itu Hari Sabtu ya Dua hari yang lalu Ini hari sekarang Hari Senin Tanggal 18 Mei Jadi Harusnya Sabtu lalu Kemudian Kemudian dimundur Jadi Senin Sebenarnya Di sisi lain Senang juga ya Karena persiapannya Punya di panjang Kenapa? Karena Ternyata luar biasa Sulit ya Cari operator kandang Sangat sulit banget Sehingga Memang Ini 14 ribu Di handle Sama Satu orang Kebetulan itu Satu orang Ini Operator kandangnya Sudah pengalaman Belumnya Jadi pernah Mandorin Jadi 10 ribu Sampai 12 ribu Pernah gitu Sendirian Ini 14 ribu Insya Allah Artinya Sanggup Cuman tetep aja Akan Kesulitan Di momen-momen tertentu Jadi Ini Banyak banget Ujiannya hari ini Jadi tadi waktu tiba itu Ternyata mati listrik Jadi Gen Z itu Sudah langsung Kena ujian ya Alhamdulillah Bisa berfungsi ya Untuk Menyalakan Dengan beban-beban Di kandangnya itu Tadi Sempat Satu jam Kurang lebih mati Kemudian tadi Kertas korannya juga Kurang Ini Tadi Saya bawa 7 kilo Untuk 14 ribu Ternyata kurang Mungkin sekitar 10 kiloan Harusnya yang ideal 10 kilo Untuk 14 ribu Nah itu Jadi mungkin Teman-teman Yang mau Check-in perdana Ini kan Biasanya Katanya Kalau Check-in perdana itu kan Kandangnya masih bagus Performanya Biasanya yang paling bagus Jadi Dimanfaatkan sebaik-baiknya Jangan sampai Kekurangan Persiapan yang matang Jadi ini memang Hujan banget nih Kalau buat saya Keperakan dengan Cuman satu Terus tadi Hari ini jadwalnya Sore Alhamdulillahnya juga Telat ya Alhamdulillah Karena ini Kemana tadi Waktu dateng itu Persiapannya masih Udah siap Rudingannya Cuman Harus ditata ulang lagi Terkait Tidak ada galon air Jadi teman-teman Wajib Punya juga galon air Terus apalagi Ini juga nih Tadi Penting juga ya Teman-teman Semua Ketika sebelum Check-in itu Harus di Commissioning ya Harus di Commissioning Terus sekali lagi Commissioning itu apa Diuji semua peralatannya Kehandalannya Jangan sampai ada yang Minas-minas Kalau tadi tuh saya Ini Nipple drinker ini Saya yakin banget Tidak ada Kendala sama sekali Ternyata pas di uji Ada kebocoran Di sana-sini Gitu ya Nipplenya Jadi Cukup Membuat pusing gitu ya Untung itu Diundur Chickennya Kalau gak diundur Ah Udah Pusing Jadi Harus di uji Tempat makan Juga harus disediakan Baby chick Kemudian Ini Sejam sebelumnya Harus disiapkan Pemanas Dinyalakan Ini pemanas Sudah Satu jam Nyalanya Suhunya Sekarang 31 Suhunya 31 Sekarang Awalnya Suhu Di kandang itu Sebelum Pemanas Nyalanya Itu sekitar 22 Jadi untuk Naik 9 derajat itu Kurang lebih Butuh Satu jam Ini udah Satu jam Dari semenjak Mana Snyalan Jadi itu Teman-teman Luar biasa Perjuangan Gua cekin Ini Operator Kandangnya Satu Bahkan Tadi PPLnya Mas Fidi Makasih Banyak Itu Ikut Bantu-bantu Gelarin Alas Buat Berudingan Mas Fidi Luar biasa Sekali Dedikasinya Sebagai PPL Semoga Cepat Naik Pangkat Naik Harirnya Cepat Percah Juga Arut Tekinya Saya Juga Ikut Bantu-bantu Juga Gak mungkin Operator Tandang Satu Menghandle Semua Ini Sudah Masih Mau ngetes Minumnya Lagi Cuman Nanti Mungkin Sambil Jalan Aja Kalau Ayam Udah Ada Lupakan Untuk Malam Pertama Ini Katanya Butuh Dua Sak Bawah Dua Sak Atas 4 Sak Untuk 14 Rp Oke Kita Lanjut Lagi Tunggu In Trok Semoga Sudah Tiba Ini Sudah Beres Check-in Lumayan Dua Jam Betul Jam 10 Kurang Eh 10 Lewat Jam 11 Tadi Berarti Sekarang Jam 12 Satu Setengah Jam Oke Alhamdulillah Ujiannya Banyak Berliku Akhirnya Bisa Juga Check-in Masih Banyak Kurangnya Memang Malum Ini Sekian Berdana Kalau Ada Pasukan Silahkan Di Komentar Kalau Mau Dibuskan Di Komentar Dan Tamit Assalamualaikum Wabarakatuh Dibuskan